Yo nice, balik lagi di channel paling berbeda, saya BSKI Oke, di video ini gue mau ngobrol-ngobrol tentang perubahan sistem saat ulang tahun 7x alias 17 Oktober 2019 Bakal ada update besar-besaran terutama tentang arena Pendapat gue gimana sih tentang update besar ini ya Update besarnya udah dikasih bocorannya, udah dikasih tau kurang lebih Jadi ini kita coba aja ngobrol-ngobrol sambil arena ya Sambil kita ngomongin tentang karena yang bakal berubah nanti arena Arena udah pasti berubah Mode baru nanti gue rasa gak ada sih Kalau dari gelagat-gelagat devstack dia gak keluarin mode baru ya Untuk selama ini Jadi nanti yang ada paling arena Arena bakal berubah besar-besaran Dan sekaligus ada mythical awakened item Itu yang perubahan besar-besaran Padahal gue berharap ada mode baru yang kayak dimensional arena Itu dimensional arena itu arena manual Arena manual jadi itu kalau kalian kesel sama arena Kalian bisa melampiaskan kekesalan kalian Di mode itu dimensional arena Cuman saya sekali gak ada Nah pendapat gue bagaimana sih tentang devstack itu Tentang devstack yang bakal ngubah arena Pendapat gue Sebenernya kita gak boleh terlalu langsung ngejudge Aduh susah lagi sistemnya blablabla Susah Mungkin kita kan belum coba Jadi kita kan masih angan-angan tuh Masih di angan-angan nih Namanya update-nya masih di angan-angan Jadi kita bilang susah Kita sekarang ini semua orang Semua player mau pro Mau player musiman Mau login Itu kita semua lagi Di dalam zona nyaman Bahwa arena itu Kenyataannya ini kalian lihat arenanya 0 Tuh dipukul 0 Ini ada angkanya tapi gak mempunyai Kalau ini ada beberapa hero yang tembus Cuman kalian lihat Si truth 0 Delon gak kena damage 0 juga Jadi arena sekarang banyak 0 0 0 0 Semua hero mengandalkan yang nama shield Entah void shield Entah immunity Entah skill notification Kayak truth punya Entah shield kayak si orca punya Atau platin punya Entah ada make absorption kayak Delon punya Pokoknya semua hero itu mengandalkan yang namanya shield Semua Semua Yang kalau gak ada shield itu tim tanker Tim tanker pun mengandalkan shield Dari guardian ring atau willfuring Bang Tim tanker mana mengandalkan shield kan mereka sendiri udah tebal Silahkan nih coba Tanpa willfuring tanpa guardian ring Mau tanker mau tank top mati di arena Jadi makanya despek pengen mengubah semua itu Despek pengen mengubah sistem arena Dimana arena banyak 0 0 0 dan mengandalkan shield Dijadikan mengandalkan status Jadi semakin kuat kalian semakin tebal HP kalian semakin bagus Defense kalian semakin bagus Attack kalian Itu yang akan menuntukkan kalian di arena nanti Dan untuk pengeluaran skill Nanti tetep random Cuman kalian dikasih item Untuk menambahkan kesempatan hero tersebut keluarin skill Untuk sekarang udah ada Namanya mekanisme lethal Lethal meningkatkan kemungkinan hero tersebut keluarin skill duluan di dalam battle yang random Seperti area Untuk sekarang udah ada Cuman lethal ini Menurut gue ya Menurut gue sih Lucu ya kadangnya Lethalnya ada yang lethal udah 100% lebih Tapi tetep aja Nggak berguna Lethal udah 100% lebih tetep aja Nggak ngeskill kadangnya Itu sering mengganggu Bukan cuma gue Tapi banyak player Jadi lethal itu bodoh Dan gue yakin nanti Jewel yang Jewel yang mengurangi shield musuh Jewel yang mengurangi shield musuh 1 hit Itu Exforred Jewel Itu bakal jadi pengganti lethal Jadi nanti ada 10% Kemungkinan hero tersebut keluarin skill Yang memakai jewel tersebut Itu 10% doang Changednya Tadi kemarin gue udah baca di dev note Dan menurut kalian ngaruh atau nggak sih Lethal aja udah 100% lebih Kadang ngakuan skill Apalagi cuma 10% Terus juga dari special threat Dari special threat itu bisa nambah juga Kemungkinan hero mengeluarkan skill duluan 10% juga Jadi paling besar 20% Cuman gini ya kan Kita belum pake Kita semua kan Sekali lagi kita semua ada di zona nyaman Jadi kita dikasih hal yang baru Tuh agak kaget Cuman gue yakin nanti Semoga gue harap ya Bukan gue yakin Gue harap Despeg mengerti mau kita Despeg bilang Despeg Nanti naikin lah Jadi chance 20% nya Jewel itu Yang mengeluarkan Kemungkinan mengeluarkan skill 20% chance nya itu lebih gede Daripada 100% chance nya netal Nanti gue harap 20% nya bener-bener pure 20% Gue harap begitu itu yang gue harap sih Pendapat gue untuk pengganti letal ini Untuk sementara bad Sangat bad Menurut gue Sangat Sangat lucu ya Karena yang seperti yang kita alami Sekali lagi letal 100% aja Belum cukup Apalagi 20% Doang Tapi nanti Pada prakteknya kita belum tau Jadi kita gak boleh asal fitnah Gue disini masih berpikiran positif Bahwa nanti 20% nya bener-bener pure 20% Gak kaya 100% nya letal Itu yang gue harap sih Semoga Mengerti lah Detex Semoga gue harap mengerti Karena Developer by the way Developer itu orang Korea Gue udah tau Developer itu bukan orang Indonesia Jadi kalian makin-makin mereka Pakai bahasa-bahasa Indo Ngentot Anjing Babi Bangset Itu percuma Dia gak bakal ngerti Developer itu orang Korea Yang tinggalnya juga di Korea Di kantor pusat Netmarble Di Korea Itu Deskris Salah satunya Itu contoh developer Dia tinggal di Korea Jadi percuma Kita mau anjing-anjing Intinya juga gak bakal ngerti Jadi Menurut gue Perubahan sistem letal ini Kita lihat saja nanti Intinya gitu pendapat gue Untuk pendapat gue Kalau kita lihat yang sekarang Kalau menurut gue Sangat amat buruk Sangat amat kacau Dan buruk Karena yang terbesar 20% Sedangkan 100% nya gak cukup Terus Habis itu Tentang perubahan yang besarnya Tentang Debuff resist Debuff resist Bakal dikurang-kurangi Jadi Contohnya Debuff resist Jewel Debuff resist Jewel Sekarang kan 25% Tertinggi Nanti bakal jadi Cuma 10% Nah Untuk Debuff resist Yang super tinggi Jadi dari hero Contohnya Delon ini Delon punya Debuff resist 50% Sedangkan Ditambah Jewel Resist Debuff 25% 75% Ditambah Jewel 25% 100% Lebih Debuff resist Lawan musuh Yang di buff Cash rate Cuma Anggap 50% Itu bisa masuk Debuff tetap Dead Masih rentan Masuk Itu belum dikurangi Sekarang mereka Mau mengurangi lagi Yang namanya Resist Debuff Jadi gue bener-bener Ngeri Nanti mungkin Siapa tau kita Mesti pakai Amelia Di dalam battle Amelia atau Alicia Di dalam arena Itu yang gue ngeri Cuma Sekali lagi Gue ngomong Hal yang sama Bahwa kita lagi Di zona nyaman Yang dimana Sistem arena Nggak berubah Bertahun-tahun Begini-begini aja Dan mau diubah Secara drastis Gini itu Bikin kita kaget Jadi positive thinking Nanti Deathspark Bikin Memang Di buff resistnya Cuma 60% Tapi pure 60% Contohnya kayak gitu Jadi bener-bener Di resistin 60% Nggak kaya sekarang 100% lebih Tapi bisa masuk Kan lucu gitu 100% Itu kan Tanda kepastian Tapi masih bisa masuk Gitu Oke lah Di buff Di buff Cash rate musuh Kita contohkan Dari kri 20% Dari kri 20% Dari mastery 30% Kalau gak Dari mastery 30% 50% Terus dari Formasi 10% 60% Terus abis itu Dari apa lagi Dari passive hero Kayak karma Itu 20% Kayak karma Kasih 20% Jadi 80% Itu bisa Ngelawan Di buff resistnya 100% Jadi kan Ada spare 20% Tapi tetap masuk Itu jadi Nanti semoga Di buff resistnya Biarpun dikurangi Tapi pure Nggak kaya sekarang Sekarang Yang di buff resist 100% Lebih Itu kalah Sama di buff Cash rate 80% Lebih Itu aja yang gue harap Jadi sekaya Pendapat gue Liat saja nanti Untuk sekarang Buruk Sekali pendapat gue Gue ngeri banget Sama yang namanya Di buff Cash rate Kalau emang Di buff resist Dikurangi Itu pendapat gue Untuk sekarang Terus abis itu Masalah Apalagi Masalah yang gue Bingungin Itu PVE PVE Ini nanti Lethal Sama critical damage Itu bakal dikurangi Jadi dari Trade Itu kan sekarang 30% Critical damage Lethal damage 30% Nanti bakal dikurangi Jadi cuma 10% 10% Ya Kalau gak salah 10 atau 20% Kayaknya seinget gue 10% Nah Jadi nanti kita Bunuh rate Lebih lama Atau bagaimana ya Cuman Jadi Ini sekali lagi Pendapat gue Sangat buruk Akan hal ini Gue ngeri banget Nanti rate Bakal jadi Lebih lama lagi Karena create damage Sama letter damage Dikurangi Cuman nanti Gue harap Ya Gue harap Deathspark Mengerti ini Terus abis itu Dia jadi Bossnya juga Dilemahi Ratenya juga Dilemahi Jadi kita bisa Farming Aksesoris Dengan sama Mudahnya Seperti sekarang Gitu Semoga Mengertilah Deathspark Cuman gimana ya Gue agak Melanggukan sih Untuk sekarang Game ini Gimana ya Gak tutup juga Bagus Ada hal-hal Yang gue ngeri Dari game ini Yaitu Bakal terjadi Penutupan server Gue gak Nakut-nakutin Cuman Dari ciri-cirinya Itu loh Updatenya Lama banget Dua minggu Sekali Itu pun Kalau udah update Abis update Belum tentu Ada yang menyenangkan Memang sih Ada event Bagi-bagi Login Bagi-bagi Hadiah Abis Itu aja Gak cukup Menepi Keresahan Gitu Ngeri banget Sini game Apalagi di playstore Rankingnya Udah Jokong banget Udah Kemain gue liat Dari orang Thailand Itu udah 149 Kalau gak salah Pokoknya 120 ke atas Itu rankingnya Sedih banget Dulu Kita Kalau kalian Ingat-ingat Seven X Pernah memasuki Urutan Tiga besar Di top Grossing Artinya Orang banyak Gesek Untuk Seven X Sekarang Susah Lagian ya Player juga Udah dimanjain Sampai Farming Ruby Gratis Jadi Nanti Misalkan Seven X Butuh Uang Untuk Mereka Mau mancing Kalian Gesek Ruby Terus Sistem Farming Ruby Diapus Itu Nanti Malah Gak Dimainin Lagi Seven X Karena Orang-orang Terbiasa Jadi Dev Gua yakin Sangat Dilema Cuman Yang Gua harap Begini Death Spike Itu Kan Orang Korea Pasti Dia Orang Korea Tinggal Di Korea Di Korea Game Game ini Besar Sekarang Game Seven X Besar Sekali Laku Sekali Kayak Ibar Starcraft Di Indo Kan Ada Namanya Di Korea Wow Starcraft 2 Kalau Nanti Death Spike Yang Itu Kan Orang Korea Dia Jadi Cinta Sama Game Nanti Si Death Spike Bilang Gala Mau Laku Ngalaku Di Global Yang Penting Gua Bisa Menyebarkan Kultur Korea Ke Dunia Luar Karena Seven X Ini Sudah Masuk Kaya Kultur Gitu Di Korea Game Besar Dan Orang Masih Banyak Gesek Buat Game Jadi Gua Death Spike Ingin Menyebar Kultur Kultur Korea Melalui Seven X Ini Seperti Gua Contohnya Gua Udah Agak Kemakan Sama Contohnya Kalian Lihat Gua Ikut Ikut Soso Ikut Ikut Karakter Karakter CD Ngomong Bahasa Korea Kayak Contohnya Orca Contohnya Gua Ngomong Truth Truth Gua Plaset Jadi Sawah Punyaku Mati Lampu Kostum Gua Plasetin Bahasa Bahasa Korea Jadi Ke Indo Itu Kan Membuat Gua Jadi Membuat Gua Tertarik Belajar Bahasa Korea Contohnya Teo Ching Chong Chaik Gue Penasaran Gue Sampai Pengen Tanya Orang Korea Teo Ngomong Apa Ching Chong Chaik Beneran Gak Sih Atau Kalaupun Gue Salah Misalkan Ternyata Bukan Ching Chong Chaik Emang Artinya Apa Ching Chong Chaik Itu Artinya Apa Gitu Jadi Mungkin Semoga Gua Harap Despite Misinya Menyebarkan Kultur Korea Ke Dunia Gitu Ke Dunia Global Jadi Itu Pendapat Gua Sambil Arena Mode Bangsat Ini Udah Kalah Sekali Wow Di Ayam Saya Lepanya Jadi Ini Sekalian Kita Habisin Arenanya Abis Ini Gue Udahan Gimana Pendapat Keren Tolong Comment Di Tau Ya Terus Apakah Yang Pengen Paling Pengen Gue Tau Nih Jangan Comment Lain Lain Gue Mau Tau Nya Ini Menurut Kalian Gimana Seven Apakah Bakal Tutup Di Global Karena Gue Udah Melihat Ciri Cirinya Udah Sangat Gak Sehat Udah Udah Lama Super Lama Udah Satu Udah Terakhir Kuali Lover Udah 2 Bulan Lebih Udah 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 Sedih Pusing Pala Gue Bosen Setengah Mati Main Indigame Tuh Rasanya Jen Kesel Makanya Gue Gak Aksesoris Sampai Bener Kesel Karena Udah Kebawa Suasana Duluan Udah Bener Bener Kebawa Suasana Duluan Indigame Gimana Ya Udah Apa Tuh Udah Bikin Gue Jenuh Sampai Gak Ada Update Itu Yang Bikin Gue Berpikir Wah Udah Nggak Sehat Menjadiin Gitu Ya Sip Menang Kebantai Semua Oke Thank you Semua Yang udah Nonton Jadi Gue Kalah Sekali Jalan Nek Kayak Ini Thank you Ngobrol Ngobrol Thank you Yang udah Comment Di Bawah Thank you Yang udah Nge-share Pendapat Peace And See you On the Next Video